Pemirsaan tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19 harus mendapatkan perhatian lebih. Ketua DPRD Lampu Utara mendorong pemerintah daerah untuk memberikan reward sebagai apresiasi kinerja mereka. Tenaga medis harus bekerja ekstra dalam melawan virus COVID-19. Selain harus merelakan waktu untuk tidak bersama keluarga, petugas medis rentan tertular virus COVID-19. Hal tersebut membuat Ketua DPRD Lampu Utara Romli mendesak dan meminta pemerintah daerah memberikan reward kepada sebuah pihak yang terlibat dalam penanganan. Itu bahkan sudah saya sampaikan kepada PLT Bupati ketika kami rapat dengan Perku Pindah beberapa minggu yang lalu agar dapat memperhatikan insentif daripada tenaga medis yang sekarang ini menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien-pasien yang terindikasi terpapad COVID-19. Dan juga tidak berhenti di situ, bukan hanya medis, para penjaga juga yang baik yang dari kepolisian, Satpol PP, yang pihak-pihak terkait lah, yang ikut peserta dalam penjagaan seperti contohnya di Islamic Center, di jagaan. Itu sudah kita sampaikan dengan PLT Bupati, saya ulangi lagi waktu rapat Perku Pindah agar mereka itu diperhatikan khusus. Selain tenaga medis, Satuan Polisi Pemumperaja hingga TNI Polri juga diminta diberikan penghargaan. Dari Lampu Utara, Sastra Sudadi melaporkan.